Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sobat Edge 86 kali ini saya ada Xiaomi Note 4 nah ini dari user ya jadi keadaannya kasusnya tombolnya tidak bisa guys jadi saya sudah cek dan jika saya cas seperti ini dia muncul logo Mi dan proses pengecasan nanti timbul pengecasan Oke ini solusinya adalah kita harus eksekusi di tombolnya nah ini kondisi tombol tidak bisa Oke saya akan bongkar handphonenya ya lcd sudah pada rusak sedikit saya buka sim tray nya ya lalu saya buka back cover belakang nah ini baterai juga sudah tidak dilem guys oke saya coba baterai dulu oke saya jump nah ini kita harus eksekusi di tombol ya jika jika kasusnya itu tidak bisa di on harus alias cuma bisa di di charge saya buka soket fleksibel tombol oke fleksibel tombol sudah terlepas ya nah oke ini saya akan buktikan ya untuk langsung pasang baterai dan saya hidupkan tanpa fleksibel tombol apakah ini benar-benar kasusnya kerusakan di tombol atau tidak nah ini pin on ada disini ya nah ternyata saya shortkan di pin konektor on dia hidup oke ini fix fleksibel atau kasusnya di tombol ya nah ini bagaimana saya akan eksekusi di tombol caranya sangat mudah guys jadi ikuti terus tutorial ini nah ini saya akan zoom kamera lalu saya gunakan jarum ya untuk mengelupas solasi jadi tombol itu disolasi guys di siom itu kebanyakan ada ya isolasi lah nah ini pinnya plat yang sering terjadi ini kenapa tombol tidak respon untuk semua handphone ya yang menggunakan tombol di platnya itu sering terjadi korosi jadi harus di eksekusi seperti ini guys jadi di krok-krok ya di krik-krik hilangkan korosinya jadi kalau sebuah tombol dengan pasti ada platnya plat untuk mengkoneksikan jadi platnya itu harus jangan sampai korosi jika 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 itu terkorosi apa nah korosi akan tidak respon ya tombolnya oke saya akan pasang di kembali ke handphone ya saya pasang kembali ke mesin sebelum ini saya akan tambahkan lem T7000 untuk apa supaya menempel kembali ya oke saya akan rapikan kemudian saya akan rapikan kemudian saya akan rapikan saya karetin dulu ya guys supaya gak lepas batannya oke saya coba tombolnya oke alhamdulillah guys oke ya jadi untuk solusi kasus tombol no respon atau tidak tidak berfungsi itu harus seperti itu ya cara penanganannya oke semoga tutorial ini sangat bermanfaat untuk semua dan terima kasih atas supportnya selama ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih